Pemirsa Laga Grup B Kompetisi Nusantara Open Piala Prabu Subianto 2022 antara PSS Leman melawan Asifah Malang di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat ini berakhir manis. Anak asuh tegar Satya Harpabu menorehkan kemenangan dengan skor 4-1. Pada pertandingan minggu sore kemarin, gol pertama dilesakan Ruth Van Roy Gujonsen pada menit ke-10 babak pertama. Setelah mendapat umpan matang dari Nur Rahman Hidayatul Munir dari sisi kiri Gawang Asifah, hingga babak pertama berakhir skor tetap 1-0 untuk PSS Leman. Selanjutnya, tegar Satya Harpabu memasukkan Aksai Mohamad Al-Ghifari untuk menggantikan angka perfekta sang haji saat turun minum. Keputusan itu ternyata langsung membuahkan hasil. Aksai Mohamad Al-Ghifari berhasil menambahkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-53. Aksai mencetak gol dengan memanfaatkan umpan dari Bernardo Zaki Alfreda. Namun sayangnya, Gawang PSS Leman akhirnya kebobolan pada menit ke-75. Asifah sukses memperkecil ketertinggalan melalui Mohamad Sadewa. Namun PSS Leman tak goyah lewat serangan balik yang cepat Laut Zaki Iqbal Hakim berhasil mencetak gol di menit ke-77. Selanjutnya, Asifah berusaha mengubah peruntungan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Meski begitu, Asifah tetap kesulitan memutus dominasi permainan dan alur serangan PSS Leman. Yang terjadi justru PSS Leman mencetak satu gol tambahan. Mohamad Nur Iqsan memastikan PSS Leman menang dengan skor meyakinkan 4-1. Terima kasih telah menonton!